Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi sama Rendirox Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu sehat walafiat dan dalam berlindungan Allah SWT, amin Di video kali ini Bang Ren mau sharing soal SD Card Yang Bang Ren pakai untuk Kamera Bang Ren ini, yaitu DJI Osmo XM3 Jadi beberapa kali itu Bang Ren Di forum ada Yang nanyain soal SD Card Yang cocok atau rekomendasi Untuk Osmo XM3 Jadi kali ini Bang Ren mau sharing SD Card yang harganya Terjangkau Nggak perlu mahal, tapi bisa kan dipakai Si Osmo XM3 ini atau dari DJI Sendiri itu ngerekomendasiin SD Card Yaitu SD Card dari Sandisk, Extreme Pro, dan Pixar Pixar atau Pixel gitu ya Bang Ren lupa Nah, pas Bang Ren lihat harganya Lumayan Wah gitu ya, lumayan mahal teman-teman Nah, kebetulan Ini Memory Card-nya atau SD Card-nya itu Bekas pemakaian Akaso V50X Bang Ren Akaso V50X sendiri itu Memory Card-nya Dia harus cocok-cokkan teman-teman Maunya dia yang speednya dan speed nulis dan ngebacanya itu tinggi atau cepat Seperti Sandisk Extreme dan lain-lain Nah, Memory ini Bang Ren pakai untuk V50X juga Dan itu nggak ada masalah teman-teman Bisa 4K nggak ngerekam ya Bang Ren? Nah, kalau Memory ini baru Bang Ren coba itu di maksimal di resolusinya 2,7K 60fps teman-teman Jadi, kalau 4K karena ini kapasitasnya kecil nggak terlalu besar Dan insya Allah Mudah-mudahan ada rezekinya Baru Bang Ren beli yang agak besar kapasitasnya Nah, nanti kita tes lagi di 4K-nya nih teman-teman nih Dan saat ini Bang Ren merekam di 2,7K 30fps Langsung aja kita lihat memorinya Memory apa sih yang Bang Ren pakai Oke Kita lanjut review untuk kamera Eh, untuk kamera, sorry Untuk SD Card CB Care ini Ini Bang Ren pasang yang satu lagi nih teman-teman nih Nah Ini tinggal 99,8 detik teman-teman Ini aja Bang Ren merekam di 2,7K Tadi cuma, ya kurang lebih 2 menitan Itu lumayan nyedot Maksudnya makan kuota memorinya atau makan kapasitasnya Oke, ini Tuh, kalau di 2,7K nggak ada masalah Karena yang Bang Ren pakai itu selama Bang Ren merekam di jalan Atau bikin video tentang lampu Itu Bang Ren selalu merekam di 2,7K Nah, kali ini kita coba ke resolusi 4K Ini 4K 30fps Dapatnya cuma 72 menit teman-teman Kita coba Kalau merekam sebentar-sebentar aja sih Nggak ada masalah ya Kalau cuma 1 menit atau 2 menit gitu ya Tapi kalau untuk lama Untuk rekam di jalan atau motovlog Itu kan biasanya 10 menitan Nah, yang Bang Ren khawatirin tuh karena Memori ini cuma 64GB Itu takutnya malah Kehabisan di jalan teman-teman Atau kehabisan kapasitasnya Matiin Ntar kita balikin dulu ke 2,7K Nah Oke, kita matiin Kita cabut dulu Ini Bang Ren pake 2x 64GB Teman-teman Kalau buat Ngerekam atau buat vlogging Kenapa Begitu Karena Bang Ren kan ngerekamnya itu Nggak Setiap Momen direkam ya Di perjalanan ya Jadi Kalau 1 memori Itu Gede Contoh misalnya 256 Seandainya korup Memorinya Nah, itu file-nya hilang semua Kalau 64GB Kali 2 kan Rekam di memori A Misalnya ini memori A dan memori B Kepake dua-duanya Dan tiba-tiba Apes atau rusak gitu kan Jadi masih ada file yang selamat Oh, gitu Maksudnya ya teman-teman Nih Yang Bang Ren pake saat ini Dipake di Osmo Xen 3-nya Ini Bang Ren tandain Bang Ren coret Untuk speednya sendiri Speednya baca dan menulisnya itu Kalau menurut spesifikasi tertulisnya Itu 100 Mbps Up to 100 Mbps Dan support 4K Teman-teman Nah, memori ini adalah Memori X Akaso V50X Bang Ren Sebelum Bang Ren pake Osmo Xen 3 ini Bang Ren pake Akaso V50X teman-teman Nah, kebetulan V50X ini juga Bermasalah sama Memory card Speed memory-nya Dia harus berlalu-lalu kencang Minimal tuh Sandisk Extreme Pro Kalau di Akaso V50X teman-teman Jadi, waktu itu ada yang nyaranin Bang, pake Bicare aja Katanya Bicare juga bisa kok Nah, pas Bang Ren pake Di V50X itu bisa Nah Nah, kebetulan V50X sudah dijual Ganti ke sini DJI Ini Bang Ren pake Dan ternyata Ini Compatible teman-teman Ke Osmo Xen 3 Nah Untuk Rekomendasi dari DJI Itu SD Card Pake Sandisk Extreme Pro Atau Lexar teman-teman Ya, bukan Pixar Maaf Nah Kalau kedua memory itu kan Lumayan Mahal harganya Menurut Bang Ren Jadi Bang Ren Rekomendasiin Buat teman-teman Yang pake Osmo Xen 3 Itu Pake Bicare Untuk link pembelian Bang Ren Cantumin di deskripsi Teman-teman Dan Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh